Hai sahabat tipa, kali ini saya, Miss Remy, Coach E-Level Malang MT Hariono akan menjelaskan tentang E-Level Matematika. Seperti yang kita tahu bahwa di E-Level ada beberapa subjek yaitu Matematika, Talistum, dan Bahasa Inggris. Nah, kali ini Miss akan menjelaskan tentang E-Level Matematika. Yang pertama, Miss akan menjelaskan tentang apa sih tujuan pembelajaran E-Level Matematika. Tujuan pembelajaran E-Level Matematika adalah mengembangkan kemampuan pemecahkan masalah dengan meningkatkan cara berpikir matematis. Yang kedua, Miss akan menjelaskan mengenai karakteristik E-Level Matematika. Karakteristik yang pertama yaitu mengembangkan kemampuan memecahkan masalah melalui BTM dan CTM. BTM atau Basic Thinking Math mengembangkan keterampilan dan kemampuan dasar matematika. Sedangkan CTM atau Critical Thinking Math mengembangkan kemampuan menyelesaikan matematika terapan dan pemecahan masalah. Sehingga dengan adanya BTM dan CTM dapat mengembangkan kemampuan penyelesaian soal dengan meningkatkan kemampuan berpikir sistematis. Karakteristik yang kedua yaitu membangun fondasi kuat di lima area dasar matematika. Lima area dasar matematika yaitu bilangan dan aritematika, pengukuran, relasi atau hubungan, peluang dan statistika, serta geometri. Di level matematika, bilangan, aritematika, dan pengukuran dibelajari dalam BTM atau Basic Thinking Math. Lalu, untuk pola dan hubungan, pengukuran, pemecahan masalah, geometri, serta penawaran dibelajari dalam CTM atau Critical Thinking Math. Karakteristik yang ketiga yaitu menguasai setiap konsep matematika melalui pendekatan small step. Di sekolah, para siswa mempelajari berbagai pengetahuan, serta konsep, di waktu yang bersamaan. Dapatkah mereka mengingat semuanya? Untuk dapat menguasai apa yang telah mereka pelajari dibutuhkan lebih dari tiga kali praktik. Di level, para siswa dapat menguasai materi melalui latihan sehingga memiliki kemampuan dasar yang kuat. Dengan memiliki kemampuan dasar akademis yang kuat, maka akan memberikan anak kepercayaan diri dan secara bersamaan meningkatkan nilai sekolah. Karakteristik yang keempat yaitu membantu siswa belajar efektif dengan berbagai media. E-Level memiliki basic thinking mat dan critical thinking mat yang memiliki booklet yang menarik serta color front dan juga berbagai teaching tools seperti color rock, thinking brick, block in shape, dan juga masih banyak yang lainnya. Simak yuk! Berikut ini adalah contoh booklet BTM atau basic thinking mat dan juga CTM atau critical thinking mat yang penampilannya menarik dan juga colorful. Berikut ini adalah teaching tools yang membantu dalam pelajaran E-Level Matematika yaitu block in shape, wooden blocks, serta color blocks. Nah, ada juga beberapa teaching tools lainnya loh, seperti thinking pentos, thinking brick, numerical figure, serta thinking cubes. Terima kasih sudah menonton video ngabuk-buk-buk-buk-buk-buk-buk-buk-buk-buk-buk hari ini. Kami dari di Pak Elsie mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan bagi yang menjalankan. Jangan lupa untuk tonton video lainnya Dan jangan lupa subscribe